kita enggak terlalu malam. Belakangan ini kita selalu malam terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali di acara rutin kita setiap hari Rabu. Alhamdulillah selama ini cukup konsisten. Bukan cukup lagi, sangat konsisten karena liburnya pun karena by design. Karena waktu itu lebaran. Baik, hari ini kita memasuki yang ke-49 dari rangkaian bedah buku bisnis kita ini. Dan sedikit saja mungkin saya akan coba share screen mengenai buku-buku yang sudah pernah kita bahas. Jadi supaya teman-teman yang enggak bisa mengikuti di Zoom, mengikutinya melalui YouTube, bisa nanti lihat buku-buku apa saja yang sudah kita bahas. Dan rencana yang akan kita bahas beberapa saat, beberapa pekan ke depan. Alhamdulillah sudah sampai 8 September ini terisi jadwalnya. Jadi ini buku-buku yang sudah terisi. Dan bahkan tanggal 52 ini Pak Budi Raja yang membahas, yang ke-52 nanti, yang algoritma itu, yang mengenai artificial intelligence. Kemudian yang ke-54 itu Bu Dias nanti akan membahas mengenai buku leadership lagi. John Maxwell lagi. Jadi setelah itu silakan nanti kalau mau diisi setelah 8 September saya buka kepada teman-teman untuk masukkan ke bedah buku bisnis. Bagi yang belum ikut, nanti silakan WA ke saya, nanti akan saya invite. Dan malam ini yang bertindak sebagai moderator adalah Pak Imam, Mas Imam yang sangat aktif, Imam Dermawan. Beliau ini seorang sapsi kontrol atau sapsi kontrol engineer di salah satu perusahaan online case yang sangat ternama, Metco. Sebelumnya di Konoko Philips beliau. Dan beliau akan memandu kita bagaimana jalannya diskusi. Jadi artinya yang perlu kita tekankan di sini, baik host maupun moderator, belum tentu sudah baca bukunya. Termasuk saya nih Bro Chandra, saya belum baca bukunya. Jadi mohon maaf kalau nanti pertanyaan saya, saya nanti sebagai penanya, bukan sebagai moderator. Kalau pertanyaannya bodoh sekali, saya mohon maaf, karena saya memang belum baca, tapi saya melihat testimoninya luar biasa buku ini. Katanya merubah hidup banyak orang. Dan fokusnya ke UMKM. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Dan nanti mungkin Pak Satya sebagai pakannya UMKM juga akan memberikan masukan-masukan ke kita. Juga Pak Bambang Pramujo. Ini bagus sekali malam ini. Dan saya serahkan mungkin ke Pak Imam. Apakah Pak Imam sudah siap? Mengenai introduction-nya Bro Chandra, Pak Imam siap? Atau saya yang membacakan? Mungkin dari Pak Gato Tanya Dua. Oke. Ya, jadi saya sebetulnya juga Alhamdulillah ya, saya bisa kenal Bro Chandra ini sebetulnya dari komunitas ini juga. Mungkin juga Bro Chandra ini karena waktu itu dengan Pak Budi Raharjo atau bagaimana. Tapi saya sedikit saja ingin mencoba memperkenalkan siapa profil beliau. Beliau ini adalah seorang CEO dari Rekadia Solusi Teknologi mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Jadi sudah berapa tahun itu? 11 tahun 7 bulan kalau menurut LinkedIn. Ini saya baca di LinkedIn. Dan sebelumnya beliau ini adalah seorang web teknologi spesialis sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 atau hampir 3 tahun di Microsoft. Jadi benar-benar orang yang teki kalau saya lihat dari sini. Walaupun beliau juga belajar MBTI juga. Luar biasanya juga kaget waktu sesi MBTI ternyata beliau cukup pemerhati serius mengenai hal ini. Beliau ini lulusan dari ITB tahun 2010 angkatan 2006 di bidang Informatics Engineering. Mungkin ini kenal juga Pak Budi karena dari sini. Jadi ini yang bisa saya baca dari LinkedIn dan Alhamdulillah dengan adanya kita bertemu di Zoom ini kita bisa lebih mengenal Bro Chandra seperti apa dan yang saya senang karena beliau ini termasuk milenial. Jadi kita ini Jane Waino kita dengarkan bukan sebagai guest sebagai pembedah buku. Ini luar biasa. Jadi ini kali pertama kita mendapatkan tamu yang istimewa ini. Oke saya silakan saya sirahkan kembali ke Pak Imam Dirmawan untuk memandu sesi ini. Silakan Pak Imam. Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot jadi profil dari Mas Chandra ini sangat luar biasa sekali ya dari teknik informatika ITB 2006 kemudian hanya bekerja beberapa tahun kemudian langsung switch ke entrepreneur menjadi CEO dari PT Rekadia ya dalam bidang teknik informatika dan lain sebagainya. Langsung saja tanpa memperbanjang waktu silakan untuk Bro Chandra untuk men-share materinya nanti setelah di-share nanti ada kita membuka komen atau mungkin Pak Budi Rahadjo ya yang akan sebagai guest komentatornya kemudian setelah itu sesi tanya-jawab kita buka silakan Bro Chandra untuk memulai bahan presentasinya ya terima kasih untuk kesempatannya Pak Gatot bisa dikasih kesempatan nih untuk sharing di komunitas ini buat saya sendiri saya sudah cukup lama mencari komunitas untuk membenah buku dan senang banget waktu Pak Budi mengenalkan saya ke komunitas ini dan ke Pak Gatot ya mungkin saya share screen ya oke sudah kelihatan sudah muncul sudah sudah muncul nanti kalau misalnya mungkin santai aja jadi kalau ada yang dipanyain sambil jalan itu boleh mau gue dipotong aja ya jadi tadi yang sebelumnya saya sudah sempat cerita ya kenapa imif gitu karena buat saya ini salah satu buku bisnis yang paling bagus yang pernah saya baca dan ini yang buku yang mengubah mindset dan operasional dari perusahaan kita dari ini kita mulai terapin sebenarnya baru dari ayat tahun lalu dan buku ini dia yang ngasih guidance juga yang kita sebenarnya dia ada guidance yang praktis jadi apa sih untuk kita sebagai pengusaha apa yang harus kita lakukan supaya perusahaan kita bisa terkelola termenis dengan lebih baik di kebetulan disini juga ada co-founder dari Rekadia saya ajak Yosef kita udah kenal dari SMP dan kita mulai merintis Rekadia ini dari 2010 jadi mungkin dari jadi di premis dari buku ini itu tuh yang pertama ada di dalam diri kita tuh ada beberapa kepribadian jadi kalau ilustrasinya tuh ada The Fat Guy sama ada The Skinny Guy jadi kalau The Fat Guy ini senangnya istirahat senangnya makan senangnya duduk di sofa nonton Netflix sedangkan kalau The Skinny Guy ini dia senangnya beraktifitas gitu dia senangnya olahraga bekerja dan lain-lain dan apakah kayak apakah apakah ada ada apakah ada orang yang full sepenuhnya The Fat Guy aja gitu ya emang sehari-hari selalu setiap hari tidur terus makan terus atau apakah ada orang ya emang setiap harinya beraktifitas terus gitu mau hari Senin sampai hari Minggu pokoknya bekerja terus pokoknya olahraga terus produk terus gitu dan kalau saya lihat dari diri saya sendiri saya gak sepenuhnya The Fat Guy dan saya gak sepenuhnya The Skinny Guy ada waktunya saya menjadi Fat Guy saya enjoy waktu-waktu istirahat ada waktunya saya menjadi The Skinny Guy juga jadi bekerja olahraga lari dan lain-lain dan bagaimana salah satu kuncinya untuk kita bisa menyeimbangkan kedua kepribadian ini di dalam kita nah kalau misalnya sebagai di konteks pekerjaan itu buku ini membagi kepribadian kita itu menjadi tiga ada kita sebagai teknisien ada kita sebagai manager dan ada kita sebagai entrepreneur masing-masing punya karakteristiknya masing-masing punya fokusnya masing-masing apa sih bedanya jadi kalau misalnya the technician dia karakteristiknya dia tuh yang senangnya doing things yang ngelakuin sesuatu kalau misalnya saya kan background saya dari teknik informatif background saya jadi saya senangnya kalau internet saya nggak jelas tolong dikasih tahu ya soalnya sinyalnya kadang-kadang nggak stabil jelas 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 dan the technician dia sebenarnya thinker dia sebenarnya ngoprek-ngoprek sesuatu belajar cari explore hal baru ngerjain pokoknya dia senangnya tangannya kerja dan dia hidupnya di saat ini saat ini apa sih yang harus dikerjain sekarang harus bikin halaman login misalnya udah bikin halaman login dan di sisi yang sebelah sana ada di entrepreneur dan kepribadian ini karakteristiknya dia visioner jadi dia melihatnya ke depan dan dia selalu mencari opportunity ada kesempatan apa sih yang bisa dikerjain dan dia hidupnya di masa depan dia punya mimpi ke depan sana mungkin kayak Steve Jobs dia punya visi dia pengen komputer yang keren dia mikirnya ke depan dan karena dia mikirnya ke depan dia ingin mengontrol orang dan kejadian di masa sekarang supaya dia bisa mencapai visi dia ke depan dan di tengah tengah antara technician dan visionary dia ada the manager the manager ini dia yang membuat planning kalau misalnya visionary dia pengen dalam 10 tahun ke depan eh sinyal saya mati freeze ya freeze ya ya sepertinya freeze freeze ya freeze freeze ya sinyal saya mati oke gak apa-apa udah ada oke oke saya ganti jadi tadi jadi ini ada the manager dia ada di tengah-tengah antara technician dan visionary dia yang membuat rencana jadi oke visionary dia pengen dalam 10 tahun pengen apa gitu planner ini dia akan membuat rencananya dan kalau nature-nya planner dia tuh pengennya dia bikin jadi dia udah planning kayak dia bikin rumah dan dia pengennya tuh rumah yang dia bikin dia pengen tinggal disitu aja selamanya dan kalau buku ini bilang dia tuh hidupnya di masa lalu jadi dia udah nge-planning sesuatu udah berjalan di masa lalu dia pengennya stay the same pengennya begitu aja dan kalau visionary dia pengen kontrol kalau misalnya planner dia pengennya keteraturan kalau udah ada teratur yaudah pokoknya biarin aja mau sampai kapanpun dia pengennya seperti itu dan yang saya rasain sendiri itu memang ketiga kepribadian itu ada di dalam diri saya dan sebenarnya kalau pemilik apa ya UKM ya pemilik UKM itu pembagiannya seperti apa sih apakah dominan di doer apakah dominan di planner teknisian manager atau entrepreneur mana sih karakter yang dominan secara umum di pemilik UKM ternyata berdasarkan riset yang dilakukan sama Michael Gerber ternyata mayoritas itu yang memulai mendirikan UKM itu 70% dia tenangnya melakukan sebagai doer setelah itu ada 20% dia punya kepribadian sebagai manager dan ada 10% dia punya kepribadian sebagai entrepreneur dan ini yang ini yang dari perjalanan saya dan Joseph dari selama 11 tahun ini yang kita ternyata kita kelihatannya dari awal itu memang kita duer jadi kita senangnya ngelakuin kerja kita gak senang apa ya kita bukan nature-nya kita untuk punya mimpi punya visi ke depan dan buka nature-nya kita juga untuk bikin keteraturan untuk kita memplan untuk kita memanage bisnis kita dan umumnya menurut buku ini umumnya yang umumnya itu yang melakukan untuk yang memulai bisnis UKM itu biasanya background-nya memang the technician biasanya melakukan jadi kalau misalnya sebelumnya kerja di mungkin sebelumnya dia tukang cukur di salon terus dia kepikiran mau bikin salon sendiri atau dia tadinya kerja sebagai koki di restoran terus dia kepikiran mau bikin tempat makan sendiri mau bikin warung sendiri dan dan biasanya yang dari UKM ini dia memulai bisnis dari dari skill yang dia punya jadi seperti saya dan Yosef kita kuliah bareng-bareng di teknik informatika dan waktu kita udah kita udah dari kuliah kita sering project bareng dan akhirnya kita mikir yaudah kalau gitu beres kuliah kita bikin software house aja gitu kita mau develop aplikasi gitu jadi kita berawal dari dan kita melakukan memang dari kemampuan kita apa yang bisa dan biasa kita lakukan nah lalu kemarin kita sempat ada survey singkat terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah bantu menuju surveynya dan dari sini ada dua kategori ada kategori yang responden yang wira usaha dan responden yang hariawan dan ternyata dari responden wira usaha itu ada 50%nya dia memiliki bisnis saat ini itu nyambung dengan pekerjaannya sebelumnya ya jadi tadi mungkin sebelumnya koki terus sekarang bikin restoran dan kalau yang sekarang berstatus sebagai karyawan ini cukup mengejutkan karena ternyata 100% kalau misalnya karyawan ini mau berbisnis dia ingin berbisnis berdasarkan skill yang atau pengalaman kerja saat ini dan buku ini dia cerita jadi waktu kita nih dengan background sebagai the technician kita mau memulai bisnis ada beberapa fase yang akan dilalui yang pertama fasenya ada fase infancy atau mungkin fase anak-anak masih balik waktu itu akan semoga berkembang itu akan masuk ke fase adolescence atau fase remaja dan harapannya berkembang lagi ke tahap maturity atau tahap bisnis yang dewasa ya jadi kalau misalnya di tahap infancy itu disebutnya the technician phase suara saya masih jelas masih jelas oke ya nah di technician phase ini seperti saya kan baru biasa bekerja sebagai programmer terus saya bikin perusahaan software development sendiri dan disini saya menjalankan bisnis itu sesuai apa yang saya mau saya seneng programming daripada saya kerja ke orang mending saya bikin perusahaan sendiri supaya saya bisa bekerja sesuai dengan keinginan saya jadi saya belum memikirkan apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan apa sih yang dibutuhkan oleh klien ini masih fokusnya sama hobi nih hobi si technician dan disini pemilik dan bisnisnya itu hal yang sama kalau misalnya udah perusahaan kalau udah perusahaan besar kan misalnya seperti seperti Apple ditinggalkan oleh pendirinya pun Apple-nya tetap jalan nah kalau misalnya di tahap invensi ya namanya dulu saya bikin software house sama Yosef bis owner-nya saya dan Yosef bisnisnya saya dan Yosef kalau saya dan Yosef sakit bisnisnya tutup juga karena kita hal satu pemilik dan bisnisnya dan disini sebenarnya waktu kita memulai kita menjalankan bisnis seperti ini sebenarnya kita bukan punya usaha kita punya pekerjaan nah nanti biasanya setelah teknisian ini udah mulai menjalankan usahanya terus usahanya berkembang itu udah mulai kewalahan wah ternyata bisnis gak bisa nih dikerjain sendiri nah setelah itu akan mulai masuk ke tahap adolesan atau tahap remaja dan di tahap remaja ini masih mindsetnya masih mindset teknisian pokoknya saya sih senengnya programming dan kalau saya hire orang saya hire orang saya mau istilahnya application saya mau lempar tanggung jawab saya gak melakukan delegasi saya lempar tanggung jawab pokoknya saya tahu beres saya berharap beres dan disini kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai pemilik bisnis dan kita mengambil peran kita seolah-olah karyawan karyawan yang lain kita gak memposisikan diri sebagai pemilik kita memposisikan sebagai karyawan dan kita melepaskan tanggung jawab kita ke orang yang kita rekrut yang kita pekerjakan dan kita pernah melalui fase ini jadi karena backgroundnya salah satunya disini karena background saya dan Yosef background yang teknis sekitar tahun 2014 akhirnya kita ngerasa wah ini untuk marketing kita gak kepegang nih jadi kita harus ngapain yaudah kita cari orang marketing dan kita dapat orang marketing dan kita lepasin ya cari klien cari projek gitu dan akhirnya akhirnya biasanya apa akhirnya ya antara antara yang orang yang kita pekerjakan dia tidak perform dengan maksimal karena gak ada orang yang membimbing gak ada orang yang mengarahkan gak ada orang yang memanage atau atau kita sebagai pengusaha kitanya dikadalin dan dan itu terjadi sama perusahaan kami saya dan Yosef jadi kita hire marketing ternyata marketingnya ada link kita dan projek-projek yang dia dapat gitu udah kita kerjain ternyata uangnya dia bawa kabur jadi dia bisa mengarahkan klien klien ke dia dia kabur karena kita gak mengelola dan memanage dia dengan baik nah lalu setelah dari sini udah mulai nih wah ternyata bekerja sendiri gak bisa kita hire orang kita rekrut orang dan kita lepasin gak bisa juga terus kita mau ngapain dan disini kan ada challenge untuk kita sebagai pemilik bisnis kita keluar dari customer zone kita untuk kita gak mikirin lagi apa kita dan disini kita harus mikirin sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh bisnis kita dan apa yang dibutuhkan oleh customer kita pilihannya apa yang pertama kita bisa balik lagi ke tahap intensif yaudah kita gak usah hire kita jadi itu person bisnis aja Sandra dan Yosef lagi atau yang kedua bangkrut atau yang ketiga ya ya mau ya gak kapok-kapok gitu ya pokoknya cari orang lagi orangnya ngaco dipecat cari lagi ada tiga pilihan atau kalau kita mau keluar dari customer zone harapannya kita bisa masuk ke fase bisnis yang ketiga yaitu fase majority dan disini perspektif kita menjalankan bisnis itu kita bukan seperti technician lagi disini kita punya perspektif sebagai entrepreneur atau entrepreneurial perspektif dan disini kita pengen membuat bisnis yang bisa berjalan bukan karena saya justru bisnis bagaimana kita membangun bisnis yang bisa berjalan tanpa saya kalau sebagai technician kita berpikir what work has to be done jadi saya mikir hari ini harus programming apa kalau misalnya saya berpikir sebagai entrepreneur saya berpikir bagaimana seharusnya programming ini berjalan bagaimana seharusnya bisnis ini beroperasional jadi gak fokus lagi ke pekerjaan teknik sehari-hari dan yang kedua mindsetnya berubah jadi yang awalnya bisnis itu sebagai satu tempat untuk menghasilkan hasil untuk menghasilkan income buat diri saya sendiri sebagai technician dan sebagai entrepreneur kita berpikir bagaimana bisnis ini menjadi satu sistem yang bisa menghasilkan result untuk customer kita dan sebagai technician yang awalnya kita mulai di kondisi sekarang oke hari ini ada deadline apa hari ini ada pekerjaan apa dan kita gak tahu ke depan seperti apa kita berubah mindset kita menjadi kita punya visi ke depan seperti apa dan bagaimana kita membentuk masa sekarang pekerjaan kita kondisi kita sekarang supaya bisa mencapai visi kita ke depan dan di buku ini dia ada istilah yang buat saya menarik jadi istilahnya franchise prototype jadi supaya bisa kalau prinsip dari buku ini kalau misalnya kita mau membangun bisnis yang mature kita perlu membuat bisnis kita seperti franchise jadi yang pertama yang disebut franchise dia bisnis yang bergantung dari sistem dia gak bergantung dari orang jadi kita bisa lihat franchise franchise yang kita mungkin anggap berhasil di Indonesia seperti McDonald's CFC Starbucks kita lihat bagaimana mereka bisa bikin bisnis-bisnis dia bisa bikin cabang-cabang yang beroperasional dengan konsisten siapapun yang kerja kalau misalnya kita datang ke Starbucks kita akan mendapatkan kurang lebih service yang baik service yang terstandar dan disini produk dari bisnis itu bukan komoditasnya atau apa yang dia jual jadi produk kalau kita bisnis ayam goreng produknya itu bukan ayam goreng produk dari bisnis kita itu bagaimana kita menjual ayam goreng jadi produk dari bisnis itu bisnis itu sendiri bukan komoditas dan buku ini mengajarkan kita mengajarkan saya untuk kita fokus membangun bisnis kita bukan fokus untuk komoditas yang kita jual dan disini franchise di franchise prototype ini tools atau tempat untuk kita menyiapkan dan membangun itu satu sistem yang sebaik mungkin atau sistem yang sempurna dengan sistem yang sempurna kita bisa kita bisa membangun bisnis yang berkembang dan konsisten bahkan kita perlu membangun bisnis kita itu seolah-olah bisnis kita akan direplikasi 5000 kali dan semua tempat itu bagaimana kita bikin semua cabang-cabang kita ini mereka bentuknya sama persis replika sama persis kan kita mungkin gak happy juga kalau kita datang ke McDonald's kalau ke McDonald's yang di di satu tempat pelayanannya cepat gitu 5 menit dapat selesai terus pindah ke McDonald's yang lain ternyata 20 menit kita juga sebagai customer kita gak happy dan dengan franchise prototype ini kita bisa menyediakan tempat yang mengakomodir semua kebutuhan dari ketiga personality ini sebagai entrepreneur kita dengan dengan franchise prototype ini kita akan punya realisasi dari visi kita bentuknya seperti apa di dunia real world dan untuk manager dengan franchise prototype dia bisa menyediakan keteraturan produktibilitas dan sistem yang penting untuk the manager jadi yang kalau kita bayangkan mcdonald atau tfc pasti mereka punya sistem yang mengatur sehingga setiap cabang itu bisa konsisten bisa serupa dan untuk technician dengan franchise prototype ini kita bangun bisnis dimana sisi technician kita bisa melakukan apa yang kita senang kita bisa melakukan technical work dan disini ada beberapa prinsip dari franchise prototype yang pertama bagaimana bisnis kita bisa menghasilkan value yang konsisten untuk customer kita untuk karyawan kita dan untuk stakeholder yang lain lalu yang kedua bagaimana bisnis kita itu bisa berjalan bisa dioperasikan oleh orang dengan kemampuan skill itu seminimal mungkin jadi kalau misalnya kita mau bikin usaha ayam goreng bagaimana supaya bisnis ayam goreng kita itu bisa berjalan dengan mungkin dengan lulusan dengan dengan first graduate misalnya dari dari sekolah universitas perhotelan first graduate pun bisa kerja disini bikin ayam goreng enak bikin ayam goreng rasanya konsisten jadi kita gak perlu kita gak perlu chef kita gak perlu poki yang udah pengalaman 20-30 tahun bagaimana kita bisa bisnis kita berjalan dijalankan oleh karyawan dengan skill kebutuhan skill semakin mungkin dan yang ketiga bagaimana kita membuat keteraturan di bisnis kita dan yang keempat semua pekerjaan itu didokumentasikan di operations manual jadi semua ada standarnya semua ada prosedurnya dan yang kelima ini bagaimana bisnis kita dia bisa memberikan service yang standar dan terprediksi ke customer kita jadi kalau misalnya kita bikin ayam goreng kalau kita mau standarkan oke deliverinya dalam 5 menit matang itu tractable untuk customer kita mau datang ke cabang manapun ya 5 menit dan yang ke 6 itu kita menggunakan itu warna bahkan grass coat dan fasilitas yang standar dan di sini kita berubah dari technician kalau technician bekerja di dalam bisnisnya kalau sebagai entrepreneur kita mengerjakan bisnis kita atau work on our business dan beberapa poin yang perlu kita pikirkan bagaimana sih supaya bisnis kita bisa bekerja bisa berjalan bahkan tanpa kita dan yang kedua bagaimana sih karyawan kita bisa bekerja tanpa ada pengawasan yang terus-menerus dari kita dan ketiga bagaimana kita membuat sistem di bisnis kita supaya dia bisa direplikasi dan semua unit-unitnya bisa berjalan mulus seperti yang pertama dan yang keempat bagaimana kita bisa memiliki bisnis kita dan bebas dari bisnis itu dan yang kelima bagaimana kita bisa menghabiskan waktu kita untuk melakukan pekerjaan yang kita suka daripada mengerjakan pekerjaan yang harus terpaksa kita lakukan buku buku ini juga ada proses yang disebut bisnis development proses tujuannya untuk membangun franchise prototype tadi untuk kita membuat prototype atau model dari proses model dari bisnis kita dan ini proses yang continue berulang-ulang yang pertama ada innovation buku ini juga dia akan susah ditandang apa sih perbedaannya antara innovation dengan creativity menurut buku ini kalau innovation itu kita mencari hal baru bagaimana kita melakukan dalam kita melakukan sesuatu kalau misalnya creativity itu menurut buku ini kita membuat sesuatu yang baru jadi disini fokusnya ke how we do things jadi ada contohnya kalau misalnya kita mungkin kalau kita datang ke toko mungkin penjaganya standar biasanya nanyainya cari apa pak terus kita akan bilang oh enggak lihat-lihat dulu terus komunikasi sudah berhenti disana dan ada bagaimana kita bisa melakukan inovasi bagaimana kita cara untuk menyapa calon pemberi kita contohnya jadi kalau misalnya ada yang datang misalnya Pak Gatot datang ke pokok saya saya jualan sepeda saya jualan sepeda Pak Gatot datang saya tanya Pak Gatot Bapak udah datang ke sini belum sebelumnya terus kalau Pak Gatot bilang oh belum pernah nanti saya bisa jawab oh kebetulan kita ada promo khusus nih untuk pelanggan baru dari sana kan bisa ada engagement bisa ada conversation lebih lanjut atau Pak Gatot bilang oh udah pernah sebelumnya nanti saya jawab oh kebetulan kita ada promo untuk member yang lama nah dari sana harapannya ada engagement lebih dan tujuan dari inovasi ini apa supaya kita bisa kita bisa serve our customers better dan bagaimana kita bisa tahu inovasi ini berhasil atau enggak itu yang kedua kita perlu quantification jadi kita mengukur kalau kita nggak mengukur kita nggak tahu apakah inovasi kita itu memberikan efek atau enggak kalau contoh tadi apa yang bisa saya ukur saya bisa ukur berapa banyak sih pengunjung yang datang ke pokok saya dan dari pengunjung yang datang berapa banyak sih yang akhirnya beli siapa tahu nih jangan-jangan dengan mengubah cara apa aja itu conversion itu tadinya misalnya 10% jadi beli ternyata bisa jadi 20% kita bisa melihat bagaimana hasil dari inovasi yang kita lakukan dan setelah kita ukur yang ketiga kita orchestration atau disini kita membuat standar kita bikin prosedur tujuannya apa untuk mengurangi pilihan dari karyawan kita waktu pilihannya berkurang otomatis dia akan melakukan hal yang sama hal yang standar sehingga bisa memberikan output yang konsisten untuk pelanggan kita kita bisa bikin SOP kalau misalnya kalau misalnya ada ada salon pembeli datang ya menyapanya seperti ini bahkan kita bahkan kalau diperlukan kita bisa akur sampai kata per kata bagaimana cara menyapa customer dan disini untuk program dia ada 7 step juga program untuk mengembangkan bisnis kita atau bisnis development yang tahap pertama itu kita perlu tahu apa yang menjadi primary aim atau tujuan utama dari bisnis kita dan disini itu dia fokusnya ke kita jadi kita buka sebelum kita mikirin bisnis kita kita pikirkan diri kita dulu apa sih yang kita nilai paling berharga di hidup kita kita mau hidup yang seperti apa kita mau hidup kita terlihat seperti apa rasanya seperti apa dan kita mau jadi orang yang seperti apa kalau misalnya mungkin disini ada ada yang mungkin kita pengen kehidupan misalnya di kota besar kita pengen kehidupan di Jakarta misalnya dari sana kita bisa membangun bisnis kita supaya bisa memenuhi apa ya atau purpose atau tujuan dari hidup kita atau kalau misalnya kita pengen oh kita pengen hidup tenang kita pengen hidup di di desa misalnya berarti kita bikin bisnis untuk mendukung primary aim atau tujuan dari hidupan kita dan ada quote juga dari buku ini great people great people work on their lives not just in their lives jadi kita gak cuma menjalani kehidupan kita setiap hari tanpa arah tapi kita tahu hidup kita mau ke arah mana kita mau hidup kita seperti apa dan kita mengusahakan setiap hari kita dengan tujuan mencapai purpose kita setelah kita tahu apa primary aim dari hidup kita yang kedua kita membuat strategic objective dari bisnis kita jadi disini strategic objective itu statement apa sih yang bisnis kita itu dibilang sudah menjawab primary aim kita kalau bisnis kita sudah mencapai apa sih berapa banyak cabang misalnya berapa banyak cabang yang kita punya atau berapa sih penghasilan untuk kita sebagai pemilik dan ini adalah visi dari bisnis kita ke depan dan di strategic objective ini kita menyusun standar untuk mengukur progres kita apakah kita sudah sejauh mana kita mencapai goal kita dan disini ada salah satu strategic objective itu uang jadi apa sih akan menjawab primary aim kita misalnya kalau primary aim kita misalnya kita misalnya kita mau pensiun umur 40 tahun untuk pensiun 40 tahun kita berharap ada pemasukan setiap bulan berapa dan pemasukan itu kita dapat dari mana misalnya oh kita pengen pemasukan setiap bulan ada sekian juta dari bunga deposito misalnya jadi targetnya apa targetnya kita mau IPO misalnya kita umur 40 tahun kita pengen bisnis kita IPO kita mau jual saan kita atau kita umur 40 tahun kita pengen kita pengen bisa menjual perusahaan kita seharga sekian lalu uangnya didepositoin atau kita emang oh kita mau umur 40 tahun kita pengen bisnis kita punya cabong di seluruh Indonesia dan revenue-nya sekian sehingga dengan revenue sekian saya sebagai owner akan mendapatkan depiden sekian dan yang kedua untuk mencapai target money ini yang kita inginkan itu kita menganalisis apakah bisnis ini memiliki opportunity yang worth it atau yang akan mencapai target uang kita dan disini kita memikirkan kita bisnis seperti apa sih yang mau kita jalani dan disini kita juga berpikir bukan sekedar komoditas yang kita jual tapi bagaimana perasaan customer tentang bisnis kita kalau misalnya sekarang mungkin yang feels-nya itu mungkin Apple waktu kita menggunakan produk dari Apple apa sih yang kita rasain mungkin yang merasa keren mungkin yang merasa kreatif seperti itu dan yang kedua siapa customer kita bagaimana demografisnya dan apa sih kira-kira kebutuhan dari customer kita lalu yang ketiga kita menyiapkan organizational strategy di organizational strategy ini kita mendefinisikan semua posisi yang idealnya nanti akan ada di perusahaan kita setiap posisi dia ada hasil resultnya apa lalu pekerjanya apa dan standar untuk setiap posisinya seperti apa dengan dari sini balik jadi dengan kita punya result dan standar kita mau membangun satu bisnis yang konsisten bisnis yang persisten jadi akhirnya di perusahaan kita kita bikin beberapa posisi oke ada posisi marketing ada posisi finance ada posisi direktur HR ada posisi direktur GA meskipun ujung-ujungnya saya dan Yosef dengan kondisi sekarang kita mengambil multi posisi yang saya megang sebagai CEO IA sebagai direktur marketing IA sebagai direktur finance IA dan Yosef sebagai direktur operasi sebagai direktur HR dan sebagai direktur GA dan disini kita menyusun organisasi yang bisa melayani customer kita dengan baik dan bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh customer kita dengan semudah mungkin dan memaksimalkan profit kita lalu yang keempat setelah kita punya struktur organisasi kita menyusun management system sistem yang didesain ke prototipe bisnis kita untuk menghasilkan marketing result dan output dari management strategis cukup straightforward ada operation manual dan checklist jadi bagaimana bisnis kita bisa berjalan dengan cost instant melalui ada manual dan ada checklist lalu yang kelima people strategy dan disini dia menyarankan kita untuk sharing ke karyawan kita ide apa sih sebenarnya yang ada dibalik pekerjaan yang dia lakukan atau ide yang ada dibalik bisnis kita kepercayaan apa sih yang kita punya jadi misalnya mungkin kita bikin bisnis ayam goreng karena kita punya ide bahwa misalnya masyarakat Indonesia memerlukan asupan protein yang enak dan murah misalnya supaya meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan itu yang ide itu yang kita punya dan kita sampaikan ke karyawan kita sehingga ada kita semua bisa merasa bahwa kita bekerja untuk bigger things dan kita perlu menyiapkan strategi bagi kita mengkomunikasikan ide ini ke karyawan kita lalu yang keenam kita perlu menyiapkan marketing strategi dari sisi demografik siapa yang akan memberi produk kita kita membuat restaurant ayam goreng siapa yang akan memberi apakah anak-anak sekolah misalnya atau apakah kita menyesal ibu-ibu rumah tangga atau kita mau menyesal karyawan dan yang kedua psychographics kenapa mereka membeli produk kita apakah karena image-nya apakah karena rasanya apakah karena tempatnya dan lain-lain dan saya rasa di grup ini banyak pakar-pakar yang bisa dig deeper tentang marketing strategi dan yang terakhir ini kita menyiapkan sistem strategi dan sistem ini bisa berupa hard system dari barang-barang yang tidak bergerak jadi hard system kita misalnya kita bikin sistem untuk kiosk kita itu standarnya seperti apa warnanya apa ukurannya berapa dan yang kedua kita membuat soft system disini sistem untuk hal-hal yang proses yang dinamis misalnya kita membuat proses penjualan bagaimana proses penjualan bagaimana proses pemasak ayam dan yang ketiga kita juga menyiapkan information system supaya disini kita memanfaatkan IT sehingga kita sebagai pemilik bisnis kita bisa mendapatkan informasi tentang bisnis kita dengan lebih cepat dengan lebih akurat sehingga membantu kita untuk mengambil keputusan ya kurang lebih seperti itu ini website saya blog saya canja.my.id twitter dan instagram saya terima kasih Pak Imam Pak Gatot silahkan Pak Imam Oke terima kasih banyak Bro Chandra luar biasa bukunya sangat bagus ya jadi sangat lengkap sekali itu kalau saya sedikit komen bukunya ini meskipun perusahaan itu kecil small bisnis tapi di treat sebagai perusahaan besar dengan membuat suatu sistem yang bagus dengan manajemen sistem yang terstruktur sekali oke kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau komen barangkali ada yang mau komen atau bertanya silahkan dari Pak Gatot atau Pak Satya Wibowo dari ahli bisnis dosen dari SPM ITB Pak Satya barangkali ada komen Pak Bambang juga Pak Bambang silahkan Pak Budi atau Ibu Mulia Sari Pak Bambang sudah masuk oke silahkan Pak Bambang saya saya ketengkaran Pak Budi suka mancing-mancing mancing berikutnya ini buku saya akui luar biasa jadi saya tidak berharap mendapat yang sebanyak ini sebenarnya jujur saja ini suatu step by step how to develop a business luar biasa saya terima kasih sama guru Chandra yang bisa saya tidak tahu segedi apa buku ini sama dengan Pak Gadot saya belum baca tapi aku jujur saja habis ini aku mau beli aku mau baca karena itu menarik sekali tapi Bu Chandra luar biasa bisa menjabarkannya dengan begitu runtuh dan gampang dicerna oleh otak-otak tua yang otak tua ini kan sudah melesukan adat tapi mencernai ini menjadi lebih ringan nah menarik tadi ada tujuh langkah dari primary aim kemudian terakhir dengan sistem kayaknya sistem ini memang yang menarik karena tadi urutannya dari infansi adolescen dan maturity itu saya kira urutan yang bagus juga nah sekarang nyatanya ini karena ini Pak Gadot ini luar biasa karena pembedahnya sekaligus apanya itu sebenarnya juga gas-nya juga jadi untuk pertama kali kita kayaknya dapat dua dan satu itu ya ya pembedah ya gas juga karena beliau ini adalah juga pelaku jadi langsung mengena jadi yang menarik di sini adalah mungkin juga pengalamannya Bro Jandra sendiri bagaimana mengembangkan kalau kita urut-urut yang paling ruut itu kayaknya ini menurut saya mungkin nanti dikomentari perpindahan antara infansi ke adolescen itu menurut saya itu menurut saya nanti pandangannya karena disinilah kata kuncinya mau ke maturity apa tidak karena yang semula apa itu semuanya everything itu dikerjain sendiri tadi katakan kalau berdua kita harus mencari teman baru teman baru untuk mendukung kita menuju maturity nah tantangannya juga banyak tadi kan ada uut-uutnya juga banyak mau ke bankrupt atau apa ini kan satu challenging mungkin yang mungkin bisa di share di sini dalam menuju maturity ini Bro Jandra gimana sih cara memilih teman barunya apakah berdasarkan usia adakah berdasarkan karakter atau berdasarkan apa tadu kemarin juga sudah ngomong MBTI atau mengundasakan MBTI sehingga partner bisnis ini kalau salah kita kembali lagi tadi dijelaskan balik lagi ke baby lagi ke infant lagi kalau benar kita maju ke maturity ini dalam tangkapan saya maafkan saya kalau saya salah nangkapnya pertanyaannya justru pengalaman pribadi bagaimana caranya itu dan apakah ada tip-tip di luar buku ini sebenarnya yang dilakukan oleh Bro Chandra karena saya yakin ini sudah maju ke sana 11 tahun itu bukan waktu yang pendek dan saya yakin itu sudah masuk ke maturity kalau belum the real maturity the early maturity sudah masuk mestinya bisnisnya Bro Chandra itu satu 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 pertanyaan bagaimana ngajak kawannya bagaimana ngajak kawan yang bergabung kawannya di kisah-kisah besar kan sudah banyak bagaimana Steve Jobs ngajak kawannya bagaimana Jeff Bezos ngajak temannya supaya dia bergabung karena event raksasa seperti Amazon dulu-dulunya kan kecil juga dari garasi juga jangan kita ngomong sekarang sudah raksasa sekarang tapi dulu bagaimana dan urutannya mungkin sama persis ini kalau di urutannya barangkali mereka yang terobsesi ke suatu hal yang memulai bisnisnya dari situ itu karena dia senang dengan coding senang dengan itu masuknya ke bisnis seperti itu cocok sekali persis sekali itu satu yang kedua ada tujuh ini yang saya nggak tahu apakah sudah disebut atau ada di dalamnya dari tujuh itu masalah social responsibility dan legislation karena ini yang bagi big tech inilah yang jadi masalahnya jadi di dalam mengembangkan bisnisnya tanggung jawab sosialnya apa karena disitu ada nilai-nilai seperti tadi yang diawalkan ini kan bermaksud dari dunia nilainya apa apakah di dalam mengembangkan bisnis saya akan mengorbankan lingkungan saya atau saya akan mengorbankan orang-orang di sekitar saya atau saya akan memperkerjakan orang-orang yang tak gaji rendah yang penting saya profit atau apa apakah ini disitu mungkin juga sudah dibahas di bagian dari sebagian yang tujuh itu barangkali saya kira saya mancing ada dua hal itu saja untuk Bro Chandra sekali lagi selamat luar biasa terima kasih oke mungkin langsung dijawab dulu atau mau pertanyaan lagi gini jawab dulu aja sama Bro Chandra jadi ada dua pertanyaan pertama itu bagaimana to find friends to support challenge tadi supaya berkembang kan banyak tantangan jadi mencari temannya itu bagaimana terus yang kedua itu tentang social responsibility silahkan Bro Chandra terima kasih Pak Belembang untuk pertanyaannya terima kasih dikasih pertanyaan yang susah jadi kita kemarin jadi setelah kita dikadalin sama orang marketing kita sama sales kita itu kita kita belum kita gak hire lagi sales sampai tahun lalu Pak dan itu itu juga tahun lalu kita kita sales kita akhirnya gak perform tahun lalu dan sebenarnya itu yang dari situ saya konsultasi ke mentor saya dan mentor saya kasih buku ini di tahun lalu jadi akhirnya tahun lalu kita hire dua orang sales itu zero gak ada penjualan sama sekali dan itu bikin cukup stres tahun lalu dan akhirnya bagaimana kita mengajak kawan untuk join ke bisnis kalau sekarang yang pertama kita lihat dari karakter dari karakternya itu satu dan yang kedua yang kita usahain ini kita siapin sistemnya dulu jadi dari dari awal tahun sampai sekarang itu kita menyiapkan sistem untuk selesnya dan setelah sistem ini cukup kira-kira siap itu baru kita baru mulai lagi sekarang hire seles jadi pertama kita secara karakter dan secara kompetensinya sesuai dengan bisnis kita setelah itu kita siapkan sistemnya jadi waktu seles itu join ke perusahaan dia udah gak meraba-raba lagi saya harus ngapain dengan sistem dia udah kita udah siapin apa ya kayak targetnya seperti apa lalu reportingnya seperti apa jadi begitu masuk kita kita training dimana dia bekerja di dalam sistem penjualan harapannya dia bisa lebih apa ya lebih maksimal hasilnya terus kalau terkait social responsibility di buku ini memang tidak dibahas secara detail terkait social responsibility kalau yang saya kalau yang saya lihat sih mungkin seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan jadi dari primary aim kita apa sih yang kita value dan bagaimana bisnis kita men-support value itu kalau misalnya value kita kita pengen menolong orang-orang kita pengen kita pengen memberdayakan ibu-ibu rumah tangga gitu nah kita dari sana kita bisa membuat strategic objektif untuk menjawab keinginan sosial kita jadi misalnya kalau strategic objektif kita dalam 10 tahun kita mau memberdayakan misalnya 100 ribu ibu rumah tangga di seluruh Indonesia atau kalau misalnya emang value kita kita gak peduli sama orang pokoknya yang penting cuan gimana karyawan kita kalau bisa UMR kalau bisa di bawah UMR kita punya target ya dalam 10 tahun kita mau punya bisnis dan gaji karyawan itu 20% di bawah UMR jadi itu balik ke value pribadi kita masih semoga semoga menjawab ya terima kasih jadi menarik tadi jadi karena tadi sebut-sebut UMR dan sebagainya saya ingat juga itu Astra kalau gak salah koreksi saya Pak Gardot kalau gak salah Astra didirikan awalnya itu untuk menimbulkan lapangan kerja jadi mungkin itu I'm prime-nya pendiri bahwa itu bahwa oke lah saya ingin mendirikan perusahaan ini untuk menubuhkan lapangan kerja ya tentu saja itu beda-beda ya beda-beda tadi saya hanya ingin apa hanya ingin tahu saja apakah di buku itu diulas atau terselip di dalam beberapa terima kasih Bro Chandra saya kembalikan ke Pak Imam ya oke Pak Budi angkat tangan silahkan Pak Budi ini saya kepancing Pak Bambang parah Pak Bambang baik jadi ceritanya ini buku ini nah introduksinya dulu ya buku ini termasuk buku yang diberikan oleh mentor bisnis saya long time ago jadi saya punya mentor bisnis ini kebetulan dia tinggalnya di mentor bisnis saya ini di Silicon Valley tinggalnya dia ngasih buku dia sering ngasih buku berkarung-karung lah kalau ngasih buku salah satu bukunya ini dia bilang baca buku ini saya baca bukunya I didn't get it jadi saya waktu itu gak appreciate buku ini jadi saya baca oh iya oke ngertilah oh iya tapi jadi saya senang mendengar penjelasan barusan karena saya mendapat sudutnya yang lain oh iya ya buku itu punya pesan ini jadi senangnya acara ini tuh jadi bisa mengapresiasi buku itu lebih bisa mengapresiasi buku itu nah ada beberapa poin yang ingin saya inikan diangkat yang pertama tadi saya jadi ingat teman saya yang poin kedua adalah tadi satu saat saya tanya teman saya eh lu lagi ngapain gitu teman saya ini pengusaha di California saya di Indonesia nih dia lulusan IF dulu udah angkatan lama lah ya mungkin beda setahun dua tahun dengan saya eh lu lagi ngapain gitu dia bilang saya lagi surfing surfing di California surfing kalau California itu bisa mau surfing bisa mau naik gunung es juga bisa gitu eh lu ngapain surfing ngapain surfing saya bilang gak kerja dia tanya malah ngapain kerja dia bilang the purpose of building a company is you have to build a well oil machine jadi kalau kita buat perusahaan kita jangan jadi pegawai kalau gitu pegawai lagi pegawai perusahaan kita sendiri tapi pegawai gitu ya jadi saya harus bisa pergi dua bulan kabur mendaki gunung gitu dan perusahaan harus tetap survive nah dia melakukannya itu terus saya tanya emang bisini mau kemana saya mau ke Afrika mau ngapain ke Afrika bagi-bagi duit dia film trophy perginya ke Afrika saya bilang kenapa gak ke Indonesia dia bilang Afrika lebih menderita mas jadi dia memang jadi dia ya udah kebanyakan duit lah pokoknya orang yang kebanyakan duit jadi poin saya adalah if you make a company aim at a well oiled machine nah saya dengan dari dulu saya mikir perusahaan saya gimana perusahaan ini saya bisa tinggalkan perusahaan itu kalau teorinya Kiyosaki juga sama kan kalau kita kerja kerja gitu jadi nah akhirnya yang paling susah dalam melakukan itu adalah melakukan delegasi eh ini saya masih ada ya masih adakah saya ini atau putus enggak ya lanjar jadi ternyata membuat well oiled machine itu bagi saya itu adalah delegasi saya itu dulu paling susah gitu if you want to do it yourself do it yourself tapi kita gak bisa delegasi akhirnya saya paksakan untuk mendelegasikan sehingga di dua perusahaan saya ini sebenarnya saya sekarang luntang lantung jadi kerjaan Pak Budi apa luntang lantung sebenarnya tapi jangan bilang orang-orang nanti pada marah-marah ke saya Pak Budi kemana gitu ya jadi saya memang mendesain well oiled machine kadang-kadang dulunya kesel aduh saya pengen turun tangan sendiri aduh gitu ya misalnya saya buat misalnya saya minta buat report gitu ya reportnya saya bilang aduh reportnya kayak gini nih aduh gitu ya jadi saya kesel setengah mati tapi sekarang saya punya prinsip 70% atau 75% sekarang dikerjakan oleh anak buah lebih baik daripada 90% saya kerjakan selesai dua minggu lagi jadi delegasi itu itu susahin setengah mati apalagi orang yang ini ya yang sangat ini ya perfectionist gitu jadi well oiled machine nah tadi buku itu cerita tentang kalau buat itu buat perusahaan itu yang kayak gitu yang bisa jangan bekerja ke perusahaan sendiri jadi pegawai gitu pegawai perusahaan sendiri jadi kita business owner nah itu nanti nah akhirnya dua dari sekian perusahaan saya dua diantaranya bisa meskipun kadang-kadang ini masih timbul rasa kesel gitu kan ya nah yang keberikutnya lagi yang berikutnya lagi yang ketiga nah ini oleh mentor saya satunya yang lagi saya banyak-banyak mentor dalam bisnis mentor ini saya sering gangguin dia bilang gini eh bedanya wira swasta dengan wira swadma kalau orang Sunda kan ada wira swadma gitu wira swasta itu adalah ya itu tadi bagaimana melakukan scaling up bisnisnya jadi kalau saya jualan baso kalau orang wira swadma itu ya buat baso ya selama saya bisa jualan kan saya this is my own business jualan tapi tadi kalau saya sakit saya gak bisa jualan ya jadi gak gitu nah bagaimana saya kalau membuat bisnis bukan itu tapi tadi franchise saya membuat bisnis pengennya kayak esteler 70 berapa esteler itu 79 77 saya gak tau 7 nya berapa 77 nanti kalau saya buat esteler 79 karena itu angkatannya mas gatot jadi jadi mikirnya gitu franchise franchise jadi make it big jadi jangan buat perusahaan itu kecil think big very very big sekalian mimpi gue deh sekalian jangan kecil-kecil nah itulah yang bisa saya kontribusikan malam Indonesia itu dulu lah ya jadi buku ini itu mengarahkan ke sana memang gitu dan bukunya bagus sebetulnya cuma waktu itu saya I didn't get it jadi bukunya itu oke tapi saya kalau mengininkan ke orang gak tapi itu bacaan saya bacaan saya tapi saya gak merekomendasikan nah dengan cara begini saya senang oh iya bener ya berarti ada poin-poin itu yang pantas juga ini buku ini dibahas mari kita bahas kita ceritakan ke orang-orang eh baca buku ini baca buku ini terima kasih saya kembalikan ke mas oke terima kasih banyak Pak Budi jadi bagus sekali resumennya jadi memang idealnya pada saat kita bisnis itu kita bisa menikmati waktu yang banyak kita bisa surfing seperti tadi terus bisa naik gunung dua bulan kita bisnis kita tetap jalan dan penghasilan tetap ada gitu jadi secara waktu kita free ya secara profit juga tetap jalan kemudian nah dari pengalaman Pak Budi sendiri memang ada di perusahaannya juga ini berusaha dengan mendelegasikan 70% itu kalau bisa dikerjakan oleh anggota jadi meskipun bisa dikerjakan oleh Pak Budi sendiri tapi lebih diutamakan mendelegasikan supaya bisnisnya dapat berjalan dan tetap punya waktu sehingga jadi bedanya Wira Swasta itu dia bisa men-scaling bisnis seperti franchise tadi sangat bagus jadi seperti KFC McDonald's Starbucks itu mungkin yang ownernya itu dia nggak lagi bikin kopi atau bikin ayam goreng atau bikin burger mungkin dia sedang surfing juga atau lainnya tapi dia sistem berjalan di seluruh dunia itu bahkan kayak kalau kita ke jalan tol rest area ada di setiap rest area itu sistemnya memang bagus dari perusahaan franchise itu oke ada tanggapan dari yang lain silakan oke silakan Pak terima kasih banyak ini buku kecil tapi kasih kalau kita cek ini buku pertama keluar tahun 95 yaitu 26 tahun yang lalu jadi waktu saya pertama melihat bedah buku e-might saya kira i-nya itu ke e-commerce itu ya ternyata i-nya itu entrepreneur apalagi tahun 95 mungkin e-commerce nggak seperti sekarang oke yang saya lihat buku ini adalah cerita tadi ya bahwa Anda itu entrepreneur bukan engineer jadi Anda bukan technical skill yang Anda pakai itu pertama kedua bahwa you have to think big seperti GAFA itu dulu bedah buku bedah bisnis buku GAFA jadi Anda membayangkan punya franchise nasional gitu kemudian ketiga bahwa Anda harus membangun sistem ya sehingga nanti sistem ini yang bekerja untuk Anda gitu ya jadi saya kira intinya buku ini adalah tadi bahwa Anda itu harusnya entrepreneur bukan your technical skill jadi bisnis kedua adalah tadi bahwa you have to think big artinya Anda mau buat franchise seluruh Indonesia ketiga adalah buat sistem nah kalau saya mungkin ke mahasiswa saya kebetulan karena saya ngajarnya ke S2 mungkin akan menyarankan ke kelas entrepreneur untuk membaca buku ini tapi saya tidak akan menyarankan membaca buku ini untuk yang namanya usaha mikro usaha mikro usaha kecil yang baru mulai karena apa karena yang mereka pikirkan itu adalah saya hari ini buka toko harus ada uang masuk kalau uang gak masuk pilihannya dua gak makan buat keluarga atau kita makan modal jadi orang-orang seperti itu itu susah kita ajak untuk berpikir membangun sistem kalau lihat dari mudanya Pak Chandra itu mungkin suatu anugerah suatu berkah bahwa pada usia muda pada usia gak perlu mikir anak istri harus kasih THR bisa membangun membangun bisnis ini nah menariknya bisnis ini bukan bisnis buku ini sangat simpel gitu dan untuk banyak orang seperti yang disampaikan Pak Budi mungkin kalau diikuti bisnis ini diikuti sistem dari buku itu itu bisa membangun sesuatu yang besar tapi terus terang saya juga seperti Pak Budi waktu baca pertama mosok sih ini kuncinya keberhasilan suatu kewirausahaan saya juga berpikir gitu Pak jadi Pak Budi sudah baca buku ini mungkin puluhan tahun sebelumnya dan pada saat itu belum mengerti jadi saya juga pada state sekarang gimana saya mengajarkan buku ini ke mahasiswa sehingga ini loh intinya gitu dan Pak Chandra bisa membantu saya dari kata-katanya tapi yang pasti buku ini bukan buat usaha mikro gitu dan buku ini dipakai untuk orang-orang yang mohon maaf mungkin berpendidikan minimum S1 barangkali ya gitu kalau dan tadi cerita itu bahwa apa ada engineer ada apa tadi Pak Chandra engineer entrepreneur sama manager ya jadi buku ini juga untuk orang yang sudah pernah bekerja gitu jadi kalau dia belum pernah bekerja fresh graduate mungkin agak berat dan butuh waktu agak lama untuk bisa dapat selahnya buku ini dan learning curve-nya mungkin bisa cepat itu aja mungkin pendapat saya terima kasih mohon maaf kalau ada salah-salah kata oke terima kasih banyak Pak Satya mungkin dari Bro Chandra ada tanggapan yang komen-komen dari tadi iya jadi ini menarik banget sharing dari Pak Budi Pak saya masih ingat dulu dari Pak Budi jadi tinggal satu Pak jadi yang ini yang poin delegasi itu menarik banget dan sekarang jujur saya selama beberapa bulan ini membangun sistem untuk sales dan selama membangun sistem itu kan saya menjalankan pekerjaan sebagai sales atau sebagai teknis menjalankan pekerjaan itu saya follow up klien saya catat di report dan buat saya ini masih masih merasa agak berat untuk melepaskan pekerjaan teknisian ini ke sales nanti saya mengerti banget Pak untuk delegasi gak gampang seperti dari Pak Budi terus yang Pak kalau mungkin kalau ngeliat dari buku ini Pak yang kalau pengusaha mikro mungkin ya kemungkinan dia masih ada di fase-nya di fase infansi jadi memang usaha yang dikerjakannya sendiri atau mostly sendirian dan itu juga itu juga gak apa ya tidak bukan sesuatu yang salah gitu kalau misalnya mau di intensi dan intensi terus juga saya rasa itu juga cukup baik dan kalau misalnya ada first graduate misalnya dia belum pernah bekerja mungkin dia bisa mulai dia bisa memulai dengan skill yang dia punya misalnya dia first graduate dari misalnya dia bisa bisa masak dia bisa mulai untuk bisnis dari kemampuan dia dan hopefully dari sana akan berkembang dan mulai membangun tadi personality sebagai manager dan sebagai entrepreneur dan saya setuju sih sama apa saat dia kalau misalnya kita first grade lalu mulai bisnis itu gak gampang itu yang jalan bisnis dan labrak sama sini untungnya banyak dibantu juga sama beberapa mentor bisnis kita oke terima kasih apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi kalau boleh saya pak imam silahkan pak baik mungkin saya mau menambahkan saja ya kebetulan saya punya buku ini yang terbitan tahun 86 Pak Satya jadi buku imit ini memang sudah lama sekali sudah lama sekali bahkan kalau tadi Pak Budi menyinggung Robert Kiyosaki buku ini juga menjadi salah satu referensi bagi Robert Kiyosaki jadi kalau ada daftar buku bacaan di buku-bukunya Robert Kiyosaki selalu memasukkan buku ini mungkin saya mau nambahkan saja bahwa segala sesuatunya ini tergantung dari primary aim-nya jadi skala bisnis itu kadang-kadang kita suka terpaku dengan kita harus punya bisnis besar padahal kenyataannya nggak seperti itu mungkin ada orang-orang yang seperti Pak Satya tadi ingin punya bisnis hanya untuk daily activities saja untuk kebutuhan harian tapi kalau dia memang ingin menjadi besar ya memang harus apa namanya ya tergantung dari primary aim-nya apa tujuan dia membuka bisnisnya gitu nah dari situ barulah nanti ada strateginya strategi objektif organisasi dan sebagainya karena kalau memang primary aim-nya dia hanya mau jadi untuk kebutuhan harian dia nggak perlu membentuk organisasi yang besar organisasinya cukup mungkin toko satu toko saja tidak perlu membuat seperti franchise dan sebagainya jadi mungkin yang saya tambahkan dari buku ini semua kembali ke primary aim-nya mungkin kalau kita lihat contoh-contoh banyak pengusaha besar sekarang memang mereka punya visi besar sehingga dari awal mereka membuat bisnis ini bisnis mereka setahap demi setahap untuk mencapai tujuan besarnya tapi ada juga orang yang memulai bisnis hanya untuk skalanya nggak terlalu besar jadi yang mau saya tambahkan di sini semuanya kembali ke primary aim-nya tadi sehingga langkah-langkahnya bisa di apa namanya langkah-langkah strateginya bisa dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai mungkin itu sih Pak yang saya tambahkan ini nambahkan bro Chandra juga tadi oke terima kasih Pak Didi oke saya sedikit menambahkan ya jadi yang dijelaskan tadi dari Pak Budi pertama delegasi itu sangat penting ya memang ada challenge di dinamika manusia jadi agak sulit dari sisi seperti tadi ada masalah etik juga seperti tidak bisa dipercaya nah itu emang di perusahaan juga tuh kalau suatu karyawan ada problem misalkan korupsi atau dan sebagainya itu emang nggak ada toleransi ya langsung kena pemberhentian kerja gitu nah tapi kalau yang menarik dari buku ini jadi ada yang saya tangkap tadi tuh delegasikan kepada yang skillnya paling rendah jadi misalkan koki masak KFC nah itu nggak mesti dia itu seorang chef tapi kalau kita bikin resepnya yang bagus sudah ada standarisasi ini mungkin dari yang orang biasa jadi ordinary people tapi create extraordinary result dengan disupport oleh sistem gitu nah itu yang dapat saya tangkap itu bagus juga dari buku ini jadi kita memberdayakan orang biasa tapi kita bisa membuat orang biasa itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dengan bantuan sistem kita gitu apakah itu prosedur operating system apa resep dan sebagainya ya kalau di makanan tapi memang nggak gampang kemudian yang kedua tentang UKM memang agak challenge ya karena UKM itu kan survival dulu ya bagaimana kita menghasilkan profit gitu kan nah itu tapi kalau di buku tadi itu memang ada tiga fase kan ada infansi ada adolescence sama maturity jadi memang mungkin itu yang fase infansi masih bayi atau anak-anak gitu nah itu kalau yang sebuah buku ini kan kita mesti menjadi seorang entrepreneur tuh harus visionary gitu jadi nggak bisa doing by ourself tapi harus berpikir ke depan bagaimana bisa scale up tadi ya kalau yang kita lihat tuh misalkan di kampus ITB itu kan di depan jalan Ganesa itu ada yang jualan lumpia basah tuh Pak itu kayaknya waktu jaman dulu saya kuliah tuh sampai sekarang masih di masih di jualan itu nggak ada cabangnya gitu nah itu itu the best itu full MSG full MSG full MSG tapi memang ada juga kayak di itu Pak di puncak itu ada sate apa itu dia tulis disitu cuma satu-satunya cabang tidak buka cabang di tempat lain ada juga dia tulis seperti itu jadi emang seperti Pak Dodi tadi eh Pak Didi ya emang dia nggak mau scaling nggak mau besar-besar dia emang cukup lah menurut dia itu udah cukup bisnis dia gitu udah mengaslikan yang banyak juga ya oke silahkan ada pertanyaan atau pendapat dari yang lain itu Pak Gatot itu Pak Gatot silahkan Pak Gatot kan saya kan terpancing oleh Pak Budi yang terpancing oleh Pak Bambang jadi ini luar biasa oke ini ada tiga hal ya pertama mengenai Bro Chandra dulu dong ya saya tepuk tangan dulu untuk Bro Chandra jadi sebetulnya yang hebat bukan saya Pak Bambang karena memang ini bukan saya yang menunjuk Bro Chandra jadi beliau punya ide yang mengusulkan ini gitu buku ini jadi saya merasa senang sekali karena mekanismenya itu jangan jangan tunjuk gitu loh jadi saya pengen banget ya just cause-nya itu bener-bener I want it bukan I am a sign to do something tapi I want it gitu loh dan saya terima kasih kepada Bro Chandra yang sudah mengusulkan buku ini ya jadi saya bukunya apa sih pokoknya selama buku bisnis pokoknya non-fiction saya senang sekali dan Alhamdulillah mudah-mudahan ini komunitas terus bergulir gitu dan ini contoh yang bagus nah masih Bro Chandra juga Alhamdulillah juga gak perlu gas sebetulnya jadi saya sempat TikTok sama Bro Chandra perlu gas-nya kriterianya apa ya langsung diberi kriteria saya udah dapet eh gak taunya dia balik kerja lagi jadi saya saya waduh nanti kalau saya jadikan gas waduh nanti gak cocok nih gitu apalagi saya belum membaca bukunya gitu oke pertama tentang Bro Chandra ya saya juga suka gaya penuturannya Bro Chandra ini tebaan saya muga-muga gak salah ini Anda introvert ya Bro ya oke coba introvert itu kalau ngomong runtut ya ya gak semuanya ya tapi terus kita tetap kesima walaupun keliatannya maaf ya terus terang aja keliatannya datar gak meledak-ledak tapi kita mendengarkan terus saya tadi itu bener-bener waduh gitu loh jadi selain saya melihat slide-nya saya juga melihat Bro Chandra dan gayanya yang humble itu yang membuat saya sangat seneng ya jadi padahal saya dari segi apa ya kalau mau istilahnya banding-bandingan ya masih muda udah bikin perusahaan ya saya ini apa gitu loh dibanding anak-anak muda ini ini luar biasa jadi saya salut sama Bro Chandra dan realistis semuanya itu cara penuturannya itu buku langsung pengalaman pribadi buku pengalaman pribadi luar biasa yang kedua mengenai bukunya bukunya menurut saya saya sendiri merasa malu bahwa ternyata tahun 80 sekian sudah terbit lah kok saya belum pernah denger buku ini jadi saya malu katanya saya ini penyinta buku tapi kok ternyata buku ini saya belum tahu dan saya tercerahkan sekali malam ini ternyata E-nya itu bukan elektronik entrepreneurship gitu makasih ya Pak Satya saya jujur aja sampai sekarang saya belum baca jadi saya ini mendapatkan banyak pencerahan malam ini jadi saya jujur aja memang saya gak bisa mengatakan bahwa saya sudah banyak baca buku buktinya buku legendaris aja saya gak gak baca makanya saya terjawab sekarang kenapa namanya revisited oh ternyata buku lama ya Allah jadi ini saya benar-benar tercerahkan yang ketiga karena ini mengenai bisnis yang sifatnya dari primary infancy sampai ke yang adolescence sampai ke pokoknya yang paling topnya gitu ya majority saya jadi ingat sebuah perusahaan consulting mungkin sebagian sudah pernah dengar namanya Eden McAloon ya itu luar biasa ya company ini menginspirasi saya kenapa saya juga pernah bikin consulting firm ya dan bikinnya juga karena terpaksa jadi istilahnya gini dulu saya bekerja sama sama orang asing dari Australia untuk sebetulnya proyeknya proyek IT dan ada SIP-nya ada membangun ini membangun apa sistem gitu ya intinya waktu itu salah satu telco itu menginginkan profitability by BTS keren kan saya menggandeng partner dari Australia nah kemudian apa yang terjadi waktu itu partner saya saya juga belum punya perusahaan yang besar waktu itu saya menggandeng perusahaan yang juga cukup besar perusahaan itu nah kalau saya sebut saya sebut namanya Sigma nah kemudian Sigma ini diakuisisi oleh Telkom karena diakuisisi oleh Telkom klien saya yang telco ini enggak mau dong masa Sesama Telkom jadi konsulting akhirnya apa terjadi renovasi jadi aduh saya itu waktu itu belum prepared to make bisnis terpaksa perusahaan saya yang tadinya hanya untuk ini benar ya tanpa visi perusahaan itu walaupun namanya itu sangat inspiring bahwa bahkan sekarang ini saya pengennya nama itu karena memang namanya benar-benar mencerminkan saya bagi saya hidup itu mencari value jadi bagaimana kita find values nah singkat kata perusahaan yang tadinya saya sebut hanya untuk menampung pembayaran dari perusahaan supaya ada PT-nya dengan karyawan saya yang hanya lima termasuk saya dan saya enggak treat mereka sebagai karyawan teman-teman saya sama Bro Candra sama Bro Satya sama Pak Budi kita dapat proyek yuk biar rekeningnya enak B2B kita bikin PT PT-nya tanpa visi saya malu kalau ditanya primary aim saya hanya untuk menampung pembayaran begitu dibayar saya enggak motong jadi langsung saya transfer dibayar dari ini berapa enggak ada profit jadi benar-benar perusahaan kacau balong karena ini perusahaan berkembang terus ya walaupun proyeknya hanya satu itu tapi juga saya melakukan consulting segala macam juga melalui perusahaan itu dilirik sama Sigma akhirnya diakuisisi dan dibeli ternyata yang enggak sengaja ini ternyata dibeli juga dan saya juga enggak menyatakan bahwa ini harganya segini enggak tahu-tahu saya di transfer aja dinilai segini ternyata asik juga punya PT tapi saya pikir aduh ngurusin administrasinya saya belum sanggup jadi saya salut sama Bro Sandra seperti ini kembali ke jadi kisahnya kenapa Eden McKellum ini menjadi inspiring karena perusahaan ini without consulting without consultants tapi kliennya itu ribuan ya di Eropa kalau enggak salah basisnya di UK kalau enggak salah dan saya baru lihat tadi di website ternyata dia udah masuk top 25 consulting firms in UK ya dan dia proyeknya udah ribuan pendirinya dua orang yang si Eden sama Callum tadi bekas konsultannya kalau enggak salah BCG atau McKinsey ya kenapa tanpa konsultan bisa hidup karena dia konsepnya adalah getting the job ya kemudian job itu dia define skopnya seperti apa dia cari konsultan yang cocok ya dia punya pool of consultants yang banyak sekali sehingga proyek dimanapun di seluruh Indonesia eh seluruh dunia kecuali Indonesia mungkin ya saya belum pernah denger nama itu disini itu dia jalankan dengan cara seperti itu dan berdasarkan survei ternyata klien itu very happy jadi kliennya Eden McCallum too happy kenapa karena konsultannya itu dedicated kenapa dedicated karena konsultannya orang lepasan kalau dia enggak enggak perform next project dia akan dipakai lagi sama Eden McCallum jadi dia harus try very hard untuk deliver semua yang ada di scope work sebaik mungkin dan mereka work around the clock dan mereka very happy semua konsultannya wah kalau dia buka cabang di Indonesia kalau ada proyek di Indonesia I will be the first one gitu tapi ternyata setelah saya dikuliai sama Bu Chandra ini dari buku ini ya saya kok jadi kepikiran ya bikin Eden McCallum di Indonesia gitu ya mungkin namanya Widayanto Raharjo gitu ya atau Widayanto apalah gitu ya tapi intinya ternyata kita bisa loh melakukan sesuatu yang dikatakan dari primary ke ini dengan konsep yang franchise tadi gitu karena bagi saya yang namanya consulting tadi Pak Didi dengan yang sangat baik tergantung dari kita primary aim-nya apa karena saya pernah juga punya primary aim aduh enggak usah repot-repot bikin perusahaan bioserve aja independent consultant toh juga dapet proyek kok gitu ya tapi ternyata leverage-nya kurang jadi menjadi apa mesinnya tuh jadi enggak ada jadi sangat tergantung dari saya kalau saya enggak ada ya enggak ada bisnis itu bahkan dengan adanya pandemi kemarin saya sempat berpikir consulting is dead gitu loh karena waduh saya mesti cari bisnis baru nih gitu ya tapi saya taunya hanya itu dunia saya dari dulu ya itu pernah diperbankan balik lagi ke consulting karena saya suka jadi kalau ditanya apakah saya punya passion itu bukan tentang passion karena saya senang aja gitu loh jadi bukan passion saya tapi ya enggak tahu nih apakah ini passion atau enggak tapi saya tertantang sekali dengan adanya cerita seperti ini dan saya yakin yang namanya klien itu masih membutuhkan consultant dan consultant itu bisa di franchise-nya di franchise-kan seperti Eden McEllum tadi jadi ini luar biasa dan sampai masuk ke Harvard Business Review tahun 2016 dan masuk case jadi judulnya case-nya itu consulting redefine wah top banget jadi ini malam ini saya terinspirasi dan mungkin nanti suatu hari kalau saya memang bisa bikin seperti ini saya akan memanggil Bro Chandra sebagai advisor bagaimana nih kedepannya bisnis saya ini gitu itu aja dari saya jadi ini lebih kepada komentar daripada bertanya karena memang saya sudah banyak tercerahkan dari diskusinya Bro Chandra dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari Pak Gampang Pak Budi dan selanjutnya saya kembalikan ke Mas Imam silahkan Mas Imam Oke terima kasih Pak Gatot menarik sekali ya jadi memang UKM itu kan entrepreneur tuh banyak banget ya ribuan ya dan sukses faktornya itu kan katanya gak terlalu besar nah mungkin dengan konsultan tadi itu kita bisa membantu UKM entrepreneur tuh dia mungkin untuk scaling bisnis lebih besar atau dia kayak dia pengen membangun sistem tapi mungkin kata Pak Setia tadi kan dia mesti S1 yang ngerti cara bikin strategi marketing dan sebagainya nah itu salah satu tugas konsultan mungkin membantu UKM seperti yang apa yang di warung-warung kecil seperti apa tuh yang lumpia basah mungkin bisa di scaling bisa juga ya Pak Gatot ya jadi bagus juga idenya itu dengan menerapkan sistem franchise emang seperti perusahaan luar negeri itu kan bagus banget ya seperti kopi aja kopi dari mulai kopi Starbucks di setiap press area itu tapi kopi Indonesia itu lebih enak tapi gak ada yang punya toko sebesar Starbucks gitu nah itu karena kekuatan sistem dia membangun yang dijual itu bukan hanya kopinya tapi seperti tadi dibilang Bro Chandra itu kayak bukan menjual ayam goreng tapi menjual bisnis ayam goreng gitu nah itu yang perlu kita belajarin dari buku ini ya oke ini ada yang angkat tangan siapa ya ini Pak Babang ya Pak Babang silahkan Pak baik terima kasih sekarang saya yang ganti ke pancing Pak Gadot pancing memancing jadi karena tadi Pak Gadot itu mengagresi kalau Bro Chandra itu mengusulkan buku saya saya kira saya juga akan mengusulkan jadinya mengusulkan buku juga nih Pak Gadot buku ini akan menyambung dari cerita ini ini adalah bukunya jadi bukunya adalah Working Backward ini masalah Amazon bagaimana Amazon itu dibangun dari awal sampai sekarang ditulis oleh dua orang tangan kanannya Joss Bezos Joss Bezos nanti akan saya sampaikan Pak Gadot kalau pekan depan bisa nggak Pak soalnya ada yang akan perubahan jadwal pekan depan Pak Gadot oke karena sudah selesai bacanya mantap saya berani nawarkan dan karena saya sudah tahu isinya ini kayak nyambung dengan cerita ini cuman ini kan yang lebih lebih baru dan tadi saya tanyakan sistem ini kan justru disinilah dia menceritakan sistemnya contohnya bagaimana si Amazon itu mau rekrut orang bagaimana mengorganisasinya bagaimana organisasi itu atau saling berkomunikasi dalam waktu yang pendek Amazon menggelembung ada di buku ini dan oke saya siap untuk membawakannya mudah-mudahan tidak selalu mengecewakan karena saya bukan kelasnya bro bro candra yang kalau cerita bisa runtuh gitu ya terima kasih Pak Bambang luar biasa jadi saatnya pekan depan itu tamu kita mendadak berhalangan jadi saya baru dapat hari ini jadi ini Alhamdulillah ya Allah kok ya Pak Bambang mengusulkan inilah indahnya kita punya komunitas seperti ini saling mengisi maternoon oke terima kasih Pak Bambang jadi emang bukunya ini jadi bisa berlanjut ya karena buku yang akan datang ini nyambung dengan buku yang ini jadi momennya bagus gitu mungkin dari yang lain dari perwakilan ibu-ibu ini belum ada yang komen ibu Tanti atau ibu Siva atau ibu siapa yang hadir di sini ibu Eni iya nih ibu Siva nih belum nih ibu Siva nih itu juga milenial tuh ibu Siva atau dari yang baru gabung nih Pak Aditya Pak Aditya gabung Pak Bagus mungkin ada komen Pak Aditya udah lama mendengarkan dulu ya oke ya jadi saya sedikit ini komen untuk mengisi waktu ya jadi memang sebenarnya entrepreneur mindset itu gak mesti kita bisnis UKM ya seperti kita sebagai karyawan itu mungkin perlu juga kita memiliki mindset entrepreneur seperti kita harus memiliki visi ke depan jadi yang kita pikirkan gak hanya teknikal tapi kita juga bagaimana perusahaan bisa lebih bagus lagi ke depannya dengan berpikir jangka panjang seperti seorang entrepreneur tadi ya atau seorang manager yang mendelegasikan dan sebagainya jadi meskipun kita bukan seorang entrepreneur atau seorang karyawan mungkin bisa diterapkan juga ya mindset entrepreneur ini ya Pak Gatot ya itu kalau istilahnya kalau gak salah entrepreneur oh entrepreneur ya kalau di tempat saya menyebutnya itu adalah entrepreneur jadi berpikir seperti entrepreneur di dalam tubuh perusahaan ya jadi kalau yang kita pelajarin tadi itu dia mesti berpikir masa depan gitu jadi kalau yang seperti biasa start with present ya kalau itu start with vision jadi harus apa sih yang bisa kita improve apa sih yang bisa kita scaling up gitu ya berpikir lebih jauh ke depan gitu untuk seorang entrepreneur ya itu ada entrepreneur juga nih Bro Miko Wendy nah Bro Miko Wendy silahkan ayo Bro Miko biasanya suka berkomentar tuh silahkan Bro kok mati lagi atau biasanya Pak Adi nih Soto Banjar atau Ibu siapa yang kemarin entrepreneur oh Pak Sulkarmen Pak Sulkarmen silahkan Pak baik Pak tadi tapi saya ingin apa namanya mengaitkannya dengan hubungan yang diomongkan dengan Pak Bambang sama Pak Budi tadi kalau Pak Bambang tadi kan saya lihat memberi contoh Astra gitu jadi Astra itu tujuannya membuka lapangan kerja yang besar yang banyak bagi orang-orang banyak gitu ya kan sedangkan dari Pak Budi tadi saya melihat apa namanya agak kesulitan mendelegasikannya mungkin karena Pak Budi ini bergeraknya di bidang teknologi tinggi apakah itu karena kompetensinya yang apa tenaga yang dibutuhkan itu masih jarang atau bagaimana sehingga Pak Budi itu harus terjun sendiri ya kalau nggak salah tadi Pak Budi mengatakan 70% itu paling hanya 70% di delegasikan artinya ada 30% yang tidak bisa dilepas kira-kira gitu bahkan sebelumnya 90% harus di handle sendiri oleh Pak Budi kira-kira sedangkan Pak Budi sudah cukup senior dalam hal ini ya jadi kalau saya melihat itu kayaknya dalam membangun sistem ini ada ada apa ya peranan dari tenaga pekerjanya maksudnya ada pengerja membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi atau yang pekerja yang misalnya di Astra itu ya mekanik-mekanik yang mungkin banyak ya Indonesia sudah punya banyak sehingga sehingga dia bisa merekrut banyak orang sementara untuk perusahaan semacam Pak Budi itu membutuhkan orang yang mungkin sulit mencarinya karena saya dengar juga Gojek dan Grab itu masih banyak tenaga dari luar gitu kalau tidak salah ya programmer-programmernya itu masih ada yang dari India segala macam nah itu saya ingin tahu komentar dari Pak Budi mungkin karena kan tadi Pak Budi atau Pak Bambang yang hubungkan dengan hubungannya dengan tenaga kerja itu bagaimana dalam menciptakan sistem karena kelihatannya sistem ini tergantung juga dengan besar kecilnya karyawan jumlah karyawannya karena sama kompetensinya kalau keperluan kompetensinya tingkat tinggi mungkin sulit mendapatkannya sedangkan kalau yang banyak mungkin bisa mudah ya dibangun sistemnya tapi bagaimana itu mungkin saya minta pendapat dari Pak Bambang sama Pak Budi kalau bisa terima kasih ini saya dulu ya ya silahkan Pak Pro jadi sebenarnya tadi bukan itu yang saya katakan itu tadi bahwa saya sekarang sudah mendelegasikan mendelegasikan jadi prinsip delegasi yang saya anut itu gini kalau kalau ini ya lebih baik didelegasikan hasilnya 70% didelegasikan tapi sekarang gitu ya daripada saya kerjakan sendiri bagus sekali 90% tapi masih 2 minggu lagi hasilnya bagus banget sesuai dengan keinginan saya sesuai dengan keinginan klien 90% tapi 2 minggu lagi dan saya yang harus ngerjakan nah sekarang saya delegasikan dan itu keselnya setengah mati karena saya tahu standar saya itu segini yang di deliver sama yang ngerjain itu segini jadi ada gap nah gapnya ini saya mau accept gak itu susahnya setengah mati tadi Sandra juga udah cerita setengah mati saya berusaha setengah mati untuk mendelegasikan itu susah sekali at the end of the day saya coba itu dengan cara nyebur aja saya coba gitu sambil saya itu gini oh saya itu kliennya maki-maki saya dimasak meskipun saya bisa jawab saya biarkan anak buah saya yang menjawabnya saya itu sambil aduh sambil keringat dingin segala macam I know it could be better but I have to let him take the responsibility itu kalau kita memberikan delegasi memberikan tangan dan kaki itu jangan digondeli nah itu dia itu prinsip paling susah saya belajar ini dulunya itu adalah ketika saya ngurus mengelus domain.id domain.id itu dulu yang ngurus cuma saya dan Maman Sutarman berdua wah saya bilang gak mungkin kita ngelus domain seluruh Indonesia kayak gini ada ACID ORID COID MILID gimana caranya saya ambil aja ACID oh dari akademisi siapa oh Pak Pubinasi Pak Pubinasi tolong ya kalau ACID aturannya gimana terserah Pak Bobi tapi yang bertanggung jawab Budi Raharjo jadi kalau dimaki-maki masyarakat yang ditanggung jawab Budi Raharjo orang-orang gak tau Pak itu Pak Bobi tapi yang dimaki-maki Budi Raharjo jadi gitu ya jadi itu nah jadi saya delegasikan gitu dan Alhamdulillah bisa artinya Pak jadi saya bisa main band main futsal segala macam gitu ya lain gak perlu ketemu Budi Raharjo nanti Budi Raharjo ketemunya at the end of project aja jadi at the end of project Budi Raharjo muncul ding-ding-ding-ding gitu ya udah kerjain sama tim saya nah dan sooner or later anak buah saya lebih hebat dari saya sekarang jangan tanya sebetulnya kalau yang misalnya soal teknik ya tadi memang betul saya tuh kesulitan kalau di internal saya juga lebih kesulitan lagi bukan kayak Astra orang yang tau security tingkat tinggal itu susah tapi anak buah saya lebih jago dari saya tapi orang taunya Budi Raharjo saya waktu itu pernah ada meeting-meeting saya bilang Pak Andika aja yang maju Andika perlu jago kliennya tuh gak mau marah kenapa Pak Budi ngasih Pak Andika saya bilang Pak Andika ini jagonya itu dia dua kali lebih hebat dari saya ibu saya kasih yang terbaik di busan saya bukan saya ini jagoannya bu tapi saya pengen Pak Budi Raharjo yaudah kita berdua aja karena jagoannya dia dia yang lebih jagoannya jadi dengan cara mendelegasikan kita tidak tahu bahwa kita sebetulnya punya orang yang jauh lebih hebat dari kita nah itulah yang pelajaran saya jadi saya mendelegasikan terus-menerus ini sekarang lagi ini saya ada perusahaan yang AI ini demikian juga saya kadang-kadang saya penutup di dunia saya bisa ngoding sendiri enggak saya I let them make mistakes saya delegasikan dan lengkap dengan mendelegasikan itu dengan kalau mendelegasikan itu jangan hanya tangannya gak dikasih kaki kasih tangan kasih kaki kasih semuanya gitu jadi kasih perengkatan yang luar biasa having said that betul di dunia saya memang beda ya dan saya menunjukkan bahwa di dunia saya pun bisa bahwa di dunia saya itu susah nyari orang yang bisa cyber security itu susahnya luar biasa dan betul kalau dunianya misalnya ya kalau Astra di pabrik kita tahu sekalian pabrik ya kita bisa dapat mungkin 20 orang 50 orang 100 orang oke gitu cyber security cari satu aja susah gitu ya makanya kita ini diguru rame-rame sama perusahaan dari dalam dan luar negeri gitu memang gitu ya gitu ya jadi betul tapi tadi yang itu ya yang ini bukan bukan saya gak bisa negalikan tapi justru saya mendelegasikan sekarang oh ya nah itu mungkin nanti itu juga pelajaran untuk Chandra dan teman-teman ya nekat aja gitu nah mulai dari sesuatu yang tidak terlalu kritikal tapi dear to your heart memang supaya kita bisa tahu juga bahwa ini tuh rasa keselnya tuh aduh itu sampai segini tuh aduh jadi saya bilang itu dulu sama sama teman saya juga gini kamu minggir biar saya kuding dia ngerjanya tiga hari saya lima menit selesai gitu kan ya tapi saya bilang biarlah dia kalau enggak gak belajar-belajar dia gitu nah itu susahnya setengah mati begitu kalau baik terima kasih Pak Budi tapi enaknya apa enaknya sekarang bisa futsal bisa main saya cwek-cwek saya menikmati hidup saya wheel oil machine wheel oil machine ya terima kasih Pak Budi baik saya nyambung yang Pak Budi tadi saya kira sudah diterahin Pak Budi semua ya saya ingin menambahkan satu sistem jadi untuk supaya Pak Budi bisa jalan-jalan kemudian temannya bisa ke Afrika Jeff Bezos itu malah keluar angkasa jalan-jalan juga gila jalan-jalannya keluar angkasa pada sebelumnya pada awalnya bahkan untuk merekrut itu Jeff itu mewancari sendiri dia memanggil orang melakukan mewancari sendiri pasti sama dengan Pak Budi tapi kemudian karena perusahaannya itu mimpinya besar perusahaannya tubuh besar ini gak mungkin kalau saya lakukan begini terus terus apa yang harus dilakukan saya harus membuat sistem saya bisa gak membuat sistem kalau gak saya gak membuat sistem cari saya cari kawan kawan orang yang bisa membuat sistem itulah tadi waktu infansi ke adolescent tadi pertanyaan saya gimana nyari kawannya karena kawan ini yang diperlukan untuk apa membuat sistem kalau sistemnya sudah ada sistem perekrutan pegawai Jeff tidak perlu merekrut lagi yang merekrut siapa sistem Pak Budi waktu mencari temannya pasti Pak Budi wawancara sendiri sekarang enggak karena beliau sudah membangun sistemnya yang harus dilakukan begini begini batasannya begini kamu boleh berimprovisasi berinovasi tanggung jawab saya jadi itu saja yang ingin saya tambahkan satu kata sistem sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga di majority tadi itu Bro Chandra juga menyebutkan sistem di majority itu ada setadatan saya kalau saya tidak overlook ada sistem ada vision ada sistem ada vision ini yang sebetulnya menjadi menarik kenapa visionnya ini ada di belakang ini mungkin bisa disubject to discussion pada kesempatan yang berbeda karena di depan tadi sudah ada apa itu primary aim primary aim nya apa dengan vision ini apa apakah primary aim itu adalah you karena di dalam buku ini yang di highlight pertama kan you bukan your company tapi you you anda nah tetapi jangan-jangan maksudnya di majority tadi yang disebut di sini adalah vision vision dari corporation dari company yang the big company nya barangkali karena saya belum membaca buku ini saya hanya mengira-ira saja karena kenapa visionnya muncul di belakang di majority dari diagram yang tadi disampaikan oleh Bro Chandra kalau saya salah tangkap ya mohon maaf karena saya hanya menerjemahkan dari diagram yang ada itu tambahan dari saya Pak terima kasih saya kembalikan mudah-mudahan mencerahkan oke terima kasih Pak Budi dan Pak Bambang Pak Gatot angkat tangan silahkan Pak oh ya terima kasih Pak Imam ini pertanyaan langsung aja ke Bro Chandra ya jadi ada dua pertanyaan pertama mengenai bagaimana Bro Chandra melihat buku ini telah mempengaruhi Anda artinya begini dari chat saya dengan Bro Chandra walaupun singkat-singkat beliau aku mengusulkan buku ini karena buku ini merubah hidup saya di bagian mana kalau ada yang spesifik tolong disampaikan terus yang kedua apa advice Anda kepada saya yang tahunya hanya consulting jadi saya mohon advice terima kasih Bro Chandra silahkan terima kasih Pak Gatot pertanyaannya ini susah pertanyaan jadi kalau buat saya sih yang buku ini itu yang buat saya dia menyadarkan saya untuk membuat sistem jadi karena kan sebelumnya itu kayak saya di saya ngurusin marketing sales dan marketing ngurusin sendiri dan apa ya jadi banyak sangat banyak flexibilitas di sana jadi kalau saya memikir proposal saya isi proposalnya gimana lagi pikirannya apa lagi moodnya apa sedangkan kalau misalnya di sini kan penting untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang konsisten jadi akhirnya waktu kita mau bikin sistem berarti waktu kita mau konsisten kita mau bikin sistem akhirnya kayak yang praktis ya oke kita bikin template-nya template proposalnya seperti apa jadi kalau misalnya nanti ada saya nanti hire sales sales saya udah tahu oh kalau bikin proposal ambil template-nya di sini yang boleh diubah bagian itu sih yang mengubah saya terus kalau misalnya wah kalau ngasih advice senior seperti Pak Jokot saya belum benar Pak justru yang jadi anak-anak muda biasanya idenya lebih fresh jadi silahkan aja karena saya merasa struggling untuk membuat yang namanya well oiled machine itu masih belum kebayang saya tapi saya yakin mestinya bisa ini saya juga masih proses Pak yang udah berhasil nyanyi Pak Budi Atau ini yang lebih mudah gini yang lebih mudah saya pengen tahu juga dari tadi kan kita membicarakan apa pekerjaan Anda apa jasa atau produk yang Anda tawarkan itu apa apakah memang push di Anda push atau Anda mendesain custom karena kebutuhan klien yang kita yang kita lakukan sekarang sebagai yang besar masih custom kita lagi beberapa tahun terakhir kita coba bikin yang push kita bikin produk tapi belum ada yang take off sekarang jadi masih banyak yang harus oke makasih Bro Chandra saya terinspirasi ini soalnya bagus mantap silahkan silahkan masih ma'am 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 mantap itu ada Pak Jana ya Pak Jana silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gak apa-apa ya gak buka videonya Pak Waalaikumsalam ini audionya saya baru beli Pak jadi kelihatannya mungkin lebih jelas Pak ya jelas jelas ya terima kasih siap izin mungkin saya sebenarnya tertarik ya apa yang dikatakan oleh Pak Profesor Budi nah ini kan idola saya nih Pak tadi kan kalau kita mau apa namanya menghair orang untuk perusahaan teknologi gitu ya kan kalau sekarang itu borderless ya jadi kalau saya yang saya ingat itu beberapa marketplace seperti Piper gitu kan itu banyak freelancer-freelancer lah misalkan untuk programming cyber security nah sebenarnya apakah kalau tadi disebutkan oleh Mas Bro terkait dengan Mas Bro Chandra terkait dengan sistem ya apakah ini sudah saatnya kita menggunakan jasa-jasa freelancer dibandingkan dengan meng-hire orang-orang yang biasa kita kenal karena misalkan kalau di pandemi ini kan susah ya kita untuk mencari orang-orang bertemu langsung tetapi sebenarnya orang-orang itu ada mungkin tersebar di kota-kota besar Jakarta Surabaya Bandung dan seterusnya dan bahkan sebenarnya ada salah satu perusahaan Malaysia juga yang berkantor di Cimahi itu mendapatkan proyek-proyek dari Malaysia tapi ownernya juga Malaysia tapi mereka membawa proyek-proyek ke Indonesia jadi Indonesia juga sebenarnya banyak freelancer-freelancer yang bisa mengerjakan proyek-proyek baik itu skala kecil ataupun yang bisa di-skala up nah pertanyaannya sebenarnya seberapa menguntungkan prospek untuk mendapatkan misalkan gini satu PT begitu ya untuk meng-hire lima orang saja itu berat karena running cost-nya kalau misalkan karyawan dibayar per bulan itu akan memberatkan misalkan startup-startup yang akan berjalan terutama di fase enam bulan sampai satu tahun nah apakah ide freelancer menggunakan jasa-jasa di marketplace meng-hire orang itu cukup bisa dikerjakan di waktu-waktu ke depan ini itulah kira-kira mungkin bisa ketangkap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik saya jawab ya jadi sekarang memang betul banyak freelancer tapi ini pro dan konnya sejarah dulu waktu saya membuat toko musik digital saya terpaksa hire programmer dari India saya itu agak nangis juga saya sebagai dosen di ITB gak bisa dapat programmer dari ITB sehingga saya hire programmer dari India kebayang gak itu zamannya waktu itu saya cari java programmer yang punya background pengalaman yang hebat gak ada di Indonesia saya nemuin java programmer dari India satu lead programmernya hebat yang kedua programmernya juga orang India kenapa saya ambil orang India karena dia udah jagoan bayarannya murah lebih murah dari orang Indonesia saya sampai bingung saya tanya kenapa kamu mau ini batu loncatan saya ke Amerika oke setelah proyek ini saya pergi ke Amerika oh jadi di ada simbiosis mutualisme ya gitu ya simbiosis mutualisme oke gitu ya nah sekarang saya sudah punya perusahaan sendiri apakah saya pakai freelancer atau enggak saya gak bisa kalau perusahaan saya karena jasa saya consulting di security saya gak bisa saya harus in house saya harus punya orang sendiri karena klien kita menuntut demikian nah dari proses hiringnya apakah saya terbuka saya sebetulnya agak aneh ya kita sukses story-nya itu adalah member set member jadi temannya temen temennya ini jadi agak aneh di tempat kami itu begitu jadi kita gak pasang iklan di koran gitu tapi temennya ini oh saya punya temen pak mau daftar sini malah kita review so far itu yang efektif di tempat kami tapi kita juga ada yang dia daftar by accident ya dia ngirim surat terus kita interview gitu ya karena saking susahnya jadi itu nah apakah punya potensi saya meng-hire orang dari luar karena susah saya nampak satu orang enggak itu ternyata tidak memungkinkan bagi saya karena pengalaman yang sudah kami itu cukup kecewa ya karena hasilnya tidak bagus dengan freelancer yang kedua nah karena budaya kami ini adalah budaya swatim kebetulan tempat saya budaya swatim jadi gak bisa kita harus tightly cup out gitu ya jadi karena itu kayak main basket itu saya gak bisa punya pemain basket dari tim satu lagi yang hebat apapun ya karena kita gak pernah latihan bersama jadi susah jadi ini harus teamworknya jadi kami swatim gitu ya nah ada satu perusahaan saya yang waktu itu kita bisa kerjasama dengan luar negeri bisa gitu bisa ambil orang dari luar tapi untuk hal-hal yang non-kritikal untuk kritikal kita belum gak sanggup sebaliknya on the other hand apakah orang perusahaan luar negeri meng-hire orang Indonesia sanggup sanggup ya kami pernah di-hire juga perusahaan asing gitu ya untuk meng-hire kami untuk menyelesaikan masalah pernah gitu ya nah kenapa bisa demikian nah itu tadi sistem ternyata tadi di tempat kami udah ada sistem tapi sistem di tempat kami tidak sebaik sistem di perusahaan asing itu ya perusahaan asing itu punya sistem yang bagus sehingga siapapun yang keluar masuk itu dia knowledge-nya tetap terjaga flow kerjaannya seterah jadi kami masih belum bisa seperti itu jadi ada sistem tapi sangat minimal jadi ada SOP segala macam ada lah gitu ya jadi gitu nah yang kami lakukan sekarang ini kami tuh sebagai kayak ini tukang potong rambut ya bapak ibu bapak-bapak kebanyakan disini kenal dengan ini ya Rudy gitu kan ya Rudy siapa namanya belakang di Suwarno di Suwarno siapa kalau datang kesana kan ekspektasinya orang yang motong Rudy ya yang motong bukan Rudy anak buahnya kenapa? karena dia punya sistem punya SOP jadi bener dari Pak Bambang Mas Chandra segala macam buat sistem itu bener udah bener lah kami juga gitu tapi setengah mati kepundal-pundal buat sistem itu beratnya luar biasa karena kami sudah biasa apa ini ya fly by night jadi kita kalau ini wing it kalau orang bilang let's just wing it ngasal aja tapi kita harus tetap ada SOP nah balik pertanyaan tadi Pak Budi apakah menyarankan freelancer kalau Bapak nggak punya sistem sebaiknya jangan outsource itu adalah melakukan sesuatu karena kita tahu bahwa pihak yang lain itu dapat melakukannya lebih efisien lebih efektif lebih murah segala macam tapi outsource itu bukan berarti karena kita tidak tahu kalau kita tidak tahu kita meng-outsource itu doom to fail karena kita nanti ditipu segala macam jadi nah itu susahnya itu jadi kalau outsource itu kita harus tahu jadi outsource itu bukan karena kita nggak tahu tapi dia bisa melakukannya dengan lebih baik lebih murah lebih efektif he knows better sebagai contoh gini saya bisa nyapu tapi saya hire ART karena dia lebih lebih jagung nyapunya dari saya bukannya saya nggak bisa saya bisa nyapu jadi mas jadi di dunia sekarang ini saya lihat dan setiap hari saya dapat tawaran itu dari macam-macam yang sekarang lebih ramai iklan yang muncul di tempat saya itu touring.com selalu touring.com itu muncul saya programmer dari India kerja untuk touring.com saya programmer dari Rusia kerja untuk touring.com jadi dia ngajakin orang-orang untuk bergabung di touring.com untuk ini kalian programmer ikutlah freelance kami jadi ada platformnya touring.com tapi saya belum pernah outsource kerjaan ke sana tapi karena pekerjaan saya ini kebetulan banyak security jadi kami tidak memungkinkan untuk melakukan outsource begitu mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya terima kasih Pak Budi oh iya by the way ini sekarang saya lagi eksperimen seperti tadi jadi saya sekarang lagi mempekerjakan mahasiswa ini kan ini lagi pusingnya nih kalau nanti teman-teman ya sekarang lagi kampus merdeka itu wah luar biasa nih sekarang lagi banyak ini segala macam saya juga masih bingung dengannya saya bingung sebagai dosen di ITB dan saya bingung sebagai perusahaan juga jadi saya sama sekarang saya memperkerjakan quote unquote mahasiswa freelancer yang mana saya setiap hari kontrolnya itu dengan web morning call pagi-pagi semuanya ini ya terus saya pakai time juga ada ininya kalau dia kerja nyalain timer segala macam kita bisa ngontrol ininya segala macam itu sedang saya jalankan eksperimennya lumayan bagus jadi saya tadi ya meskipun saya disini di satu sisi yang perusahaan saya tidak bisa tapi di perusahaan software yang satunya lagi itu kemungkinan bisa dan saya lagi eksperimen dan kemungkinan bisa karena kita ada ada membuat membuat sistem in place tadi betul ada check-in check-out pagi ada morning kayak scrum gitu ya tapi kita cobain itu tapi ya itu tadi ya terus tools-toolsnya luar biasa dan toolsnya ini sekarang mulai banyak dari Cina juga kami pakai tools yang buatannya ByteDance ya ByteDance itu namanya toolsnya Lark itu agak susah itu yang ByteDance sering buat itu TikTok ya jadi kami pakai Lark segala macam itu luar biasa toolsnya bagus ya sekarang tapi sambil ada ngeri juga jangan-jangan nanti sama Larknya dicuri di Cina gitu ya disedot sama dia jadi pilihan antara disedot sama Google atau disedot sama ini grupnya ByteDance gitu ya begitu mudah-mudahan itu nanti kapan-kapan saya cerita tapi bukan buku jadi susah juga mas gatot Pak Budi mungkin izin juga tadi kalau berarti kalau freelancer-freelancer lokal misalkan seputaran Bandung Raya itu bisa dijadikan partner bisnis untuk perusahaan-perusahaan seperti yang sudah lumayan menuju besar begitu bisa tapi tadi ya tergantung dari pekerjaannya dan orangnya saya beberapa kali saya punya grup orang yang yang kerjanya freelancer karena mereka lifestyle-nya freelancer bukan karena gak ini tapi mereka gak mau ya jadi dulu mereka ada yang kerja tempat saya tapi saya Pak saya mau quit Pak ngapain freelancer Pak kamu sebenikian hebatnya mau itu saya gak suka Pak saya pengen nuntang lantung nanti kalau mau kerja kerja luar biasa the best cuma harganya mahal jadi saya cuma tahu jadi saya punya beberapa orang yang saya kalau saya I am in a tight space saya akan hire mereka tambahan jadi saya tahu misalnya ini berapa kerjaannya yang satu ada berapa 50 bayarnya itu 50 juta sebulan tapi saya tahu he gets the job done sebulan selesai jadi kalau saya tahu orang-orang berapa ya kalau dikerjain dia itu 50 juta tapi beres sebulan ada satu lagi yang dia bilang saya bahkan satu tim dia itu ratenya itu 95 juta sebulan tapi saya udah pernah kerjain juga dia juga selesai itu melesatnya cuma 2 hari saya juga sampai terkagum-kagum dengan timnya itu tapi ya itu tadi harganya mahal nah sementara yang menawarin saya Pak Budi saya buat kerjaan ini terutama masih selesai saya punya buat aplikasi budget kamu berapa 6 juta Pak oh berarti gak bisa pakai yang tadi tapi saya bilang 6 juta itu harus bisa harus bisa jadi softwarenya nah saya carikan dengan cara-cara yang lain tapi tadi kalau pertanyaan adakah orang-orang di Indonesia Bandung yang bagus-bagus ada oke terima kasih Pak Budi oke Pak ada komen yang lain udah cukup malam juga nih iya yaudah ya ya oke terima kasih Pak Bapak jadi sudah panjang banget tadi dijelaskan oleh Bro Chandra jadi saya tidak perlu meresumekan lagi jadi dari mulai awal sampai akhir itu udah sangat runut dan jelas ya jadi seolah-olah kita sudah membaca bukunya juga dari para komentator juga kisah-kisah real aktual yang terjadi challenge-challenge yang dihadapin terusan masalah delegasi masalah membuat sistem yang konsepnya mungkin kita suruh bikin sistem tapi secara aktualnya mungkin challenge-nya banyak ya kemudian ide membuat konsultan dan sebagainya jadi cukup menarik diskusi malam ini dan tidak terasa waktu sudah cukup malam ya mungkin kita cukupkan sampai di sini kita saya kembalikan ke Pak Gatot ya makasih Mas Imam ini atas moderasinya dan ini untuk teman-teman sekalian ini Pak Imam ini saya tembak mendadak gitu ya karena kebetulan kemarin saya tuh seharian ini banget penuh gitu ya jadi tanpa ada koordinasi tapi ternyata sangat bagus gitu moderasinya jadi Alhamdulillah jadi ini komunitas kecil ini lama-kelamaan berkembang gitu sekali lagi saya appreciate atas kesediaan Pak Imam untuk memoderasi ini dan selalu ada summary-nya sedikit-dikit jadi ini ini selalu saya suka dan selalu Pak Imam ini selalu apa bikin ringkasan nanti kita tunggu di WA grupnya terus yang gak kalah penting tentunya kepada Bro Chandra yang luar biasa dan seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi bahwa kita ini hari ini senang sekali tidak hanya reviewer tapi juga pelakunya langsung dan pelaku yang terpengaruh oleh buku itu jadi udah kita komplit sekali malam ini dan saya pribadi banyak catatan yang terutama untuk saya sendiri untuk bagaimana memikirkan kedepannya karena menurut saya ini jadi pemikiran ya tapi juga ada komentar dari Pak Didi tergantung dari orang-orang maunya apa hidup ini apakah memang hanya untuk sekedar untuk dia jalan running his own life atau make something bigger gitu nah ini saya sendiri perlu banyak refleksi dan melihat tadi Bro Chandra menyampaikan dan ini kan dilekam nanti rekamannya akan saya ulang-ulang lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan semoga kita dipertemukan pekan depan dengan buku yang luar biasa hari ini baru kita dapat dari Pak Bambang Pramujo nanti kita akan berdiskusi lagi karena ternyata buku ini follow up dari buku yang tadi The E-Mid Revisited yang sudah dibahas oleh Bro Chandra Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada foto oh iya foto ya Pak Budi biasanya nih sorry sorry Pak Budi Pak Budi silahkan kamera kameranya dinyalakan semua atau Pak Bambang eh Pak selamat menikmati